Setelah masa kemerdekaan, WC Johannes kemudian diangkat menjadi guru besar pada Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia bagian kedokteran yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selanjutnya, ia diangkat menjadi rektor Universitas Indonesia pada 1951 dan pada 1952, Johannes diberi tugas belajar ke Den Haag, Belanda selama 5 bulan. Dalam masa tugas belajar tersebut, ia mendapat serangan jantung hingga meninggal dunia pada 4 September 1952 dalam usia 57 tahun. WC Johannes kemudian ditetapkan sebagai talawan nasional Indonesia melalui Capres No. 6 Garing TK Garing 1968 tanggal 27 Maret 1968 atas jasanya di bidang kedokteran. Namanya kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit umum WC Johannes di kota Kupang dan nama kapal milik TNI Angkatan.